Intro Berdasarkan gambar video amatir yang diperoleh tim Tiribrata TV, tim Satuan 2 Direkturat Resursor Narkoba Polda, Sumatera Utara memberhentikan sebuah mobil jenis MPV warna hitam yang tengah melintas di kawasan titik 0 Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Ahmad Yanyi Medan, Sumatera Utara. Saat akan diamankan, tersangka sempat hendak melarikan kendaraannya, sehingga petugas terpaksa mengepung dan melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan gerak tersangka. Dari dalam mobil, petugas hanya menemukan seorang tersangka dan menyita 10 kg narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam karung dan diletakkan tersangka di bawah jok kursi supir. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim Satuan Narkoba Polda, Sumatera Utara, tersangka membawa narkoba jenis sabu tersebut dari kawasan perairan kebupaten Batubara, Sumatera Utara. Awalnya petugas mencoba menghadang mobil dengan ciri-ciri dan plat nomor polisi yang dicurigai di kawasan jalur lintas Sumatera Utara. Namun ternyata tersangka sudah memasuki kota Medan dan saat akhirnya ditemukan di kawasan titik 0 di sekitar lingkar luar lapangan Merdeka Medan yang merupakan kawasan titik 0 Sumatera Utara. Berdasarkan informasi awal, tersangka berinisial RSD, warga kota Medan ini merupakan anggota bandar narkoba jaringan Thailand dan Malaysia. Narkoba jenis sabu-sabu ini diselundupkan ke Indonesia melalui selat Malaka dan menggunakan perahu nelayan dan diterima tersangka di pelabuhan kecil di kawasan pantai Kabupaten Batubara. Guna penyidikan lebih lanjut, tersangka berikut barang bukti berupa 10 kg narkoba jenis sabu serta 1 unit mobil jenis MPV warna hitam diboyong ke Mopolda, Sumatera Utara. Sementara anggota tim Subdit 2 Direktorat Narkoba lainnya masih melakukan pengembangan untuk menangkap anggota jaringan narkoba lainnya. Dari Sumatera Utara, tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!